Intro Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim didampingi Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo Nurinda Rahim melaksanakan sholat Idul Fitri 1440 Hijriah 2019 Masehi bersama ribuan umat Islam di lapangan Tarunar Maja Kota Gorontalo bertindak sebagai khotib Haji Rashid Nomba dari Kementerian Agama Kota Gorontalo dan Imam Haji Marjuki Pakaya yang sehari-harinya menjabat sebagai Ketua Basnas Kota Gorontalo Dalam khotbahnya Rashid Nomba mengatakan bahwa Ramadan merupakan sarana untuk menggapai ridho ilahi kapan dan dimana saja umat muslim berada Ramadan adalah karunia Allah yang tidak terhingga agar umat muslim menjadi insan yang bertakwa dan dengan ketakuan tersebut akan semakin cerdas dalam menemukan jalan keluar persoalan-persoalan pribadi, masyarakat, dan bangsa Sementara itu saat diwawancarai usai menunaikan sholat Idul Fitri, Wagup Idris Rahim berharap agar silaturahim serta persatuan dan kesatuan yang telah terbina selama ini terus dijaga Idris juga mengajak umat muslim di Provinsi Gorontalo untuk mengimplementasikan penilai dan amalan-amalan Ramadhan di luar bulan Ramadhan Kita juga apresiasi kepada masyarakat Gorontalo yang mampu menjaga Keamanan dan ketertiban Sehingga seluruh amalia-amalia Ramadhan kita selama bulan Ramadhan ini Kami mengimbau pada masyarakat di Provinsi Gorontalo untuk jaga silaturahim kita, jaga keluargaan kita, kebersamaan dan tentunya persatuan dan kesatuan yang merupakan modal utama dalam membangun Provinsi Gorontalo Usai sholat Idul Fitri, Wagup Idris Rahim saling bermaaf-maafan dan berjabatan tangan dengan jemaah Selanjutnya Wagup bersama Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo Nurinda Rahim menghadiri halal-bihalal di rumah jabatan Gubernur Gorontalo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.